Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Minggu pagi di Vigblog kali ini saya akan mereview salah satu produk produksi dari teman saya yang pasti produknya ini adalah khas-khas Malang produk apa itu yuk kita lihat dan kita saatnya untuk mereview rosecap royal rosecap asli basur kita review dari kemasannya ini tebel banget jadi aman banget buat kirim-kirim ke luar kota atau keluar negeri bahkan dominan kuning warnanya dan isi kemasannya adalah beratnya 200 gram isi kemasannya adalah dua pentol alus besar satu pentol kasar besar dua pentol alus mini satu somei satu mie satu tahu bakso satu goreng kanjang dan bumbu pelengkap sukanya saya disini adalah bumbu pelengkap jadi disediakan detail banget kita akan kalau makan bakso harus pakai saus kecap dan lain-lain dan disini disediakan juga ini lengkap dengan saus sambal kecap dan bawang goreng cara masaknya cukup mudah dan juga cepat hanya lima menit caranya adalah rebus kita rebus air 250-300 ml hingga mendidih lalu masukkan bakso tahu siomai dan panaskan sampai empuk Hai karena minyak nih minyak ini kita didikan di wadah terpisah setelah mendidih kita setelah masak kita masukkan kuah dan isinya itu di mangkok kita ya kita tambahkan deh berambang goreng saus sambal kecap sesuai sesuai langsung buka dan kita coba yang super pedas ini adalah best seller best seller yuk 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 langsung kita ke dapur nah kita udah di dapur saatnya kita masak kita buka pemasannya dulu dari pertama buka kemasan aroma bakso nya itu aduh enak banget padahal belum dimasak ya baunya itu bau asli sapi dagang sapi dan juga kaldunya itu kaldu-kaldu sapi banget hmm coba nih kesinya ada dua kental yang besar dan dua mini siomai ada mie ada mie bawang goreng bawang goreng uh sambalnya mantap banget banyak banget nih hmm eh awes gaya dan ini bumbunya salah satu yang spesial dari roscup ini adalah bumbunya ini diulak bukan bubu-bubu Oh baunya kaskal gini enak Setelah semua disini kita keluarkan kita ambil air untuk masak ini ya masak mentol-mentolnya Kita manaskan dulu Kita buka kemasannya dulu Jadi ini aman banget untuk daging karena kemasannya ini pakai vakum Pakai vakum Jadi untuk daging memang kemasannya harus di vakum Ini pakai vakum aman banget buat kalian kirim ke luar kota luar natin itu bisa banget Yang kangen-kangen sama bakso malam cocok banget Kita buka ya Hmm aroma dari pentelnya ini aduh sapi banget Kita buka ini dan kita buka untuk bumbu kuatnya Burunya sedep banget Setelah dibuka kita nyalakan kompor Kita nyalakan kompor Untuk yang single pack varian super pedas Kenapa cuma ada sambal dan juga bawang goreng Karena memang varian ini dikhususkan untuk pecinta pedas Jadi nggak ada kecap nih Mungkin untuk yang varian urat itu pasti ada kecap, saw, sambal dan juga bawang goreng Cuma untuk yang super pedas ini Cuma sambal segini banyak ini Ya Ya airnya udah benedih Langsung kita masukkan Bumbunya Masukkan Bumbunya Bumbunya biar merata Kita aduk-aduk bumbunya biar merata Kita aduk-aduk aja nih Biar bumbu kuahnya merata ya Kita aduk-aduk aja nih Biar bumbu kuahnya merata ya 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 penampakannya seperti ini Setelah itu kita masak lagi Masak air dikit aja untuk Masak mie ini Kita nyalakan kompor lagi buat masak mie Dan kita masukkannya di Bumbunya seperti ini Dan ini penampakan bakso nya Tuh Merahnya itu merah daging asli sapi Tuh Hmm Biasanya kalau makan bakso Itu pasti saya cicipi kuahnya dulu Dan kuahnya ini enak banget Kalau kuahnya yang biasanya Kalau saya makan bakso Kuahnya nggak cocok Itu Saya kasih Banyak aja Kecap Saos Sambel Ini tanpa Apapun Ini kuahnya enak banget guys Tuh Mie nya udah matang Kita matikan dulu aja Udah selesai masaknya Sekarang kita makan Kita buka dulu Bawang gorengnya 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 Saya coba dulu Kuahnya dulu Asli Asli Nampol banget Kaldu sapi nya tuh Asli banget Enak 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 Bumbu nya Bumbu uleknya Enak Gak bikin sakit Di tenggorokan Gak bikin sakit Sekarang kita coba Enggak pentol Besarnya dulu banget dan di dalam kontrol ini itu karena variannya super pedas dalamnya ini ada cabainya cabainya itu coba lihat dalamnya ini cabai cabainya itu pedas tapi enak karena ada semacam ada bumbu-bumbunya di sambalnya itu jadi bukan cuma cabai aja ada bumbunya pedasnya ini bisa di tolelir atau bisa di bisa dirasakan kan ada ada tuh pedas yang pedas banget sampai rasanya nggak bisa dirasakan dan ini enak pedasnya itu masih ada bumbunya tuh tuh kita buka sambalnya kita gambarkan ke kuahnya kita campurkan saya nggak berarti banyak-banyak nih udah saya campur berapa ya seperempat seperempat kemasan dari sambalnya ini kita habiskan kita habiskan perpaduan antara bumbu kuah sama sambalnya itu kawin banget match sambalnya ini juga ada bumbunya sepertinya jadi bukan cuma sabel aja ada bumbunya uh sumpah enak banget kita coba tahunya tekstur dari tahunya ini juga lembut banget lembut banget kita coba pentol yang kecil kita coba pentol yang kecil enggak huh Ini mantap sambil saya habiskan bakso ini kalian lihat dulu Dari proses pembuatan POSCAP Dan Speech dari Orangannya Check it out Terima kasih telah menonton 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 See you on next video Bye 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 bye